Intro Ketua DPRD Rohul Nofliwanda Ade Putra mengkritisi rendahnya realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu Nofliwanda menyebutkan rendahnya realisasi PAD bukan disebabkan besarnya target namun harus adanya perubahan sistem kerja di Bapenda Ketua DPRD Rohul Nofliwanda Ade Putra menyoroti rendahnya serapan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu Nofliwanda menyebut rendahnya serapan PAD tersebut menjadi catatan khusus DPRD Rohul pada pembahasan LKPJ Bupati 2022 Bupati Rokan Hulu harus membuat langkah konkret dalam memaksimalkan PAD salah satunya memberikan punishment kepada OPD yang tidak mencapai target PAD yang sudah ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPRD penetapan PAD tidak lagi ditetapkan berdasarkan capaian tahun lalu namun dihitung berdasarkan rumusan yang dihitung berdasarkan potensi pajak dan retribusi daerah sehingga tidak ada alasan bagi OPD menyatakan target yang ditetapkan terlalu besar kalau target ditetapkan terlalu tinggi ini sebenarnya rumus menetapkan sebuah capaian target pendapatan itu kan harusnya ada yang selama ini kemudian kami pertanyakan Bapenda masih menjawab ini angka-angka terdahulu secara rumus bahkan DPRD yang kemudian memberikan rumusan-rumusan capaian yang rasional terhadap kerja-kerja pemerintah khususnya di Bapenda makanya ini bukan target yang ditetapkan terlalu tinggi tetapi target yang ditetapkan secara rasional dari data potensi yang ada potensinya besar tapi yang digarap itu hanya kecil maka kita mengatur bagaimana ditargetkan di tahun ini dengan komitmen dengan pemerintah bahwa ini dapat dijadikan target capaian di tahun 2022 akan tetapi ini juga masih belum berjalan Nah kenapa? Berarti ada sesuatu yang harus dibenahi dan diperbaiki di dalam tatanan ataupun sistem yang ada di Bapenda itu sendiri atau OPD yang berkenaan dengan OPD teknis untuk menghasilkan retribusi atau pajak daerah itu Selain memberikan reward and punishment kepada OPD DPRD meminta kepada Bupati agar memperbaiki sistem kerja Bapenda dan BUMD agar lebih berinovasi dalam meningkatkan PAD Dari Rokan Hulu, Arya Zuindra, melaporkan